Intro Ya pemirsa cahaya hati Indonesia di mana pesan cahaya berada kita selalu mengajak kepada pemirsa semua yang ada di rumah dan juga ibu-ibu untuk bisa berinteraksi langsung dengan kami yang ada di sini dan kami juga mengajak kepada semua yang ada di rumah kalau punya kisah ya punya cerita yang berhubungan dengan pengalaman rohaninya bisa berbagi dengan kita ya dan nanti insya Allah kalaupun ada pertanyaan akan dijawab oleh ustadz dan guru-guru kita yang tampil di setiap episode dari cahaya hati Indonesia nah kali ini ada sebuah video yang mungkin bisa kita belajar bersama dari pertanyaan ataupun dari kisahnya apa itu tayangannya ini dia kalau dari aku sendiri sih, mau tahajud sih itu udah diniatin, misal hari pertama udah bisa, mau diniatin besoknya itu tuh ada aja halangannya entah itu kesiangan lah bangunnya entah alarmnya gak bunyi, entah malas nah itu yang sampai sekarang tuh masih susah untuk di istiqomahin tuh jadi ya gimana ya namanya juga kita kalau melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal lain yang bener itu pasti susah ada aja gitu kan rintangannya jadi tetap keep istiqomah, semangat untuk para pejuang istiqomah nah ini dia nih, ini pengalamannya mau sholat tahajud udah nyalain alarm gak bangun ya kan atau kadang-kadang ya gitu udah nyalain alarm buat sholat subuh ya gak kebangun, bangunnya jam setengah tujuh akhirnya sholat subuhnya jam? jam tujuh mundur lagi setengah jam kira-kira setengah tujuh lah sholat jam tujuh sholatnya Masya Allah Ustaz, guru-guruku kira-kira tadi pertanyaan dari brigadir siapa tadi namanya? Rizka Rizka, wow inget aja Ustaz brigadir Rizka ya? Alhamdulillah Lihat-lihat brigadir Rizka kira-kira bagaimana Ustaz? Ya Ustaz David ya, syukuran jadi memang gini penting sekali kenapa kita harus masuk dalam pembiasaan agar bisa istiqomah itu ada pembiasaan karenanya kalau di pesantren ya atau kita mengikuti program-program santri-santri cepat ya kan ada ya atau misalnya ada program untuk kita bersama-sama melakukan ibadah-ibadah kita ikut biasanya kalau kita sudah 40 hari melakukan itu nanti insya Allah metabolisme tubuh kita juga sudah terbentuk sebentar Ustaz, 40 hari? 40 hari insya Allah karena dibiasakan selama 40 hari 40 hari di awal ya konsisten istiqomah 40 hari jangan sampai putus karena kalau kami kawan-kawan juga ada misalnya yang duha ya biasakan yang tahajud biasakan itu akan muncul nanti ya metabolisme tubuh itu insya Allah sudah mulai terbiasa ada yang namanya konsep the power of repetition repetition ini adalah kekuatan pengulangan jadi ketika dia dibiasakan setiap itu malam itu kita misalnya bangun sepertiga malam apakah itu jam 2 setengah 3 gitu ya kita bangun disitu dan kita tidak putus-putus selama 40 hari terus gitu insya Allah itu akan manjang akan lebih mudah karena badan juga gak perlu pakai alarm nanti akan langsung bangun jadi kenapa kebiasaan itu harus kemudian gini ta'adabu thuma ta'lamu kan begitu ya adab itu didahulukan sebelum ilmu itu kalau dipesantrin kenapa karena adab ini pembiasaan kebaikan jadi kalau kita mau tahajud mau duha mau sodakoh dan lain-lain yang penting apa yang penting pembiasaannya dulu makanya dari usia dini kita harus dibiasakan nah kalau kita yang sudah mulai berumur gitu ya itu harus kemudian mencari cara agar supaya tadi ketika alarm ini gak bangun gimana caranya apakah alarmnya ada 3 ada 10 misalnya gitu ya kan sekarang ada alarm yang terus berulang-ulang tuh dan jangan dekatkan alarm di dekat tempat tidur kita jauhkan supaya kalau untuk apa stopnya kita harus bangun harus bangun kalau dekat gitu ya misalnya dibalik bantal alarm biasanya alarm kita bangun matiin tidur lagi iya benar cepat ibu-ibu langsung pas tadi ibu lagi loh itu sayang banget itu ya ibu ya jadi ibu agak jauh tuh bu misalnya handphonenya dipasang alarm handphonenya dijauhkan tapi Ustaz saya maaf ya saya pontong saya gak ngaruh Ustaz dijauhin sama saya tetep aja saya tidur nah handphonenya saya taruh di mobil saya di kamar ini dia kalau Ustaz David misalnya dijauhkan gak bangun minta tolong sama kawannya ya eh kawan sama istrinya sama istrinya gitu dan kemudian nanti dulu ya dulu saya di Bandung itu ada yang namanya komunitas tahajud call kalau pernah denger gak tahajud call itu dulu dulu jamannya masih kemudian miss call aja jadi kita menelpon 10 kawan kita ya di jam yang sama itu untuk membangunkan ya gak perlu diangkat hanya miss call saja nanti masing-masing melepon 10 itu perasaan kita insya Allah pada saat malam itu tahajud bersama dengan teman-teman kita yang banyak semuanya wah menghidupkan sepertiga malam bersama orang-orang yang banyak nah itu kami waktu itu membangun komunitas itu itu dalam rangka apa dalam rangka membantu membangunkan nah setelah kemudian 40 hari biasanya apa biasanya orang-orang sudah mulai terbiasa badan kita terbiasa nah mulailah kita masuk ke dalam keistikomahan disitu ya dalam apa dalam berjuang supaya apa supaya badan udah bangun kalau udah bangun tinggal apa yang kita lawan tinggal rasa malas malas tinggal malasnya kalau udah bangun pertama kan bangunnya dulu setelah bangun apa malas nah karenanya kenapa menyempurnakan wudhu di sepuluh di malam itu dengan air dingin salah satunya apa membangunkan syaraf jadi kita langsung bangun sebetulnya kalau kita pakai air dingin dan itulah yang kemudian juga sebetulnya kalau kita kaji lebih lanjut itu akan menyehatkan kita nah karenanya tambah dengan ilmu insyaallah tahajud kita itu itu akan membawa manfaat yang banyak sekali untuk kita dan dengan semangat udah tahu ilmunya insyaallah kita bukan hanya apa namanya untuk melakukan ibadah-ibadahnya saja tetapi juga manfaat di dalamnya yang banyak kita bisa dapatkan ajak tahajud sekeluarga insyaallah lebih semangat insyaallah baik baik alhamdulillah baik terima kasih banyak usad silahkan usad baik kita melihat tayangan tadi ya kenapa apa itu sudah menjalankan sholat malam sholat tahajud terkadang kok susah bangun ya itu kendalanya ada di mana ya namanya orang istiqomah dia sudah berniat ingin menjadi lebih baik itu pasti ada ujian pasti ada coba cobaan dan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran sangat jelas sekali dalam surat Al-Ankabut apakah orang-orang yang mengaku sudah beriman kepada Allah dia mengaku sudah pengen istiqomah dalam menjalankan ketaatan kemudian mereka itu tidak akan diuji tidak akan mendapatkan cobaan dari Allah SWT kemudian Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya sungguh kata Allah ditakit sungguh kata Allah SWT kami telah memberikan ujian kepada umat-umat zaman dulu dan dengan ujian itu akan menjadi bukti mana orang yang beriman secara hakiki secara benar secara tulus secara ikhlas dan mana orang yang imannya itu dusta bohong na'udzubil jadi ujian dalam menjalankan hal ketaatan itu memang sudah menjadi sunatullah ya tinggal kitanya kita itu dimulai dari niatnya tadi diteguh diteguhkan tadi ustad kita ustad erik harus continue terus-menerus ya dibiasakan dan memang kebiasaan inilah yang akan menjadi hal-hal yang berat akan menjadi ringan sesuatu yang berat akan menjadi ringan itu kalau sudah biasa belum tentu perkara ibadah hal-hal yang bersifat duniawi ibu lihat orang-orang yang berada di daerah dia biasa dari kebun bawa hasil dari kebunannya itu ditaruh di keranjang ditaruh di atas kepala kemudian dia jalan sampai berkilo-kilometer dari kebunnya menuju rumahnya saya tanya ibu-ibu kalau gak terbiasa melakukan hal itu pingsan gak pingsan gak bakal kuat karena belum terbiasa terbiasa kenapa orang yang ada di daerah dia bawa barang berat di atas kepalanya dia jalan kaki berkilo-kilometer kok kuat karena sudah terbiasa begitu juga sholat tahajud begitu juga baca Al-Qur Al-Quran begitu juga bersedah orang kok biasanya sedekahnya kecil mau yang lebih besar berat karena belum terbiasa harus dipaksa dulu yakinnya dikuatkan kepada Allah bahwa Allah pasti akan ganti Allah pasti akan bales yang lebih tiba yang lebih baik makanya para ulama menjelaskan dan ini penting sekali kalimat yang menjelaskan para ulama Al-Istiqamah Tuhrijul Karamah Keistiqamahan itu akan membawa seorang hamba mendapatkan kemuliaan kemuliaan itu di dunia bahkan nanti sampai di akhir di akhirah contoh tadi di video yang pertama dia membersihkan masjid Istiqamah kontinu itu dari Masjid Remaja Ustadz iya dari Masjid Remaja apa karomah yang dia dapatkan kemuliaan yang dia dapatkan di dunia oh rezekinya datang tanpa dia cari Masya Allah saya juga punya teman dia dulu ketika santri suka membersihkan masjid suka jadi muadhin membersihkan tempat imam sekarang dia jadi imam masjid Masya Allah dan itu nyata dan itu dibuktikan dalam Al-Quran tadi kisahnya Mariam Mariam membersihkan masjid memelihara masjid disucikan oleh Allah punya anak seorang Nabi Nabi Isa alaih his salam itulah istiqamah kalau kita sudah punya niat yang baik kita kuatkan minta pertolongan pada Allah dengan niat yang kuat itu kita akan menjaga amalan itu jangan sampai terlewatkan makanya Mam Gozali itu kalau dalam konsep sholat malam sampai beliau menjelaskan ada syarat-syaratnya supaya kita menjalankan sholat malam itu ringan salah satunya apa hal-hal yang zuhir jangan banyak makan sebelum tidur iya orang sebelum tidur makannya banyak ya dia pulas bangun jam 7 betul tapi kalau dia dari sebelum tidur dia sudah menjaga makannya menjaga perutnya bangun ringan siang-siang dia tidak terlalu capek dengan hal yang tidak bermanfaat menjaga aktivitasnya selalu berman bermanfaat itulah keistikoman yang kita jaga kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat amin ya Robbal alamin mudah-mudahan kita bisa dapet derajat keistikoman dalam ibadah kita amin bu kalau pengen sholat tahajud gak cukup cuman niat pakai hati tapi juga tadi kata ustaz harus ada persi persiapan niat sholat tahajud bangun jam 2 tidurnya jam setengah 2 bangun apa bangun agak molor subuh le lewat bangunnya jam setengah 7 sholatnya jam jam 7 jadi kalau kita niat sholat tahajud harus ada persiapan niap sodakoh juga harus ada persiapan selain niatnya karena Allah mudah-mudahan Allah beri keberikan buat kita semua terima kasih banyak guru-guruku ilmunya tadi mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya amin ya Robbal alamin habis ini kita ngaji bareng sama guru kita Ki Haji Munawir ngajir jangan kemana-mana tetap disini di Cahaya Hati Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati